Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya Dea di Galeri Senapan Angin ya Oke kali ini tuh saya akan mereview Senapan Angin FX Croniumaja Untuk kalian jika penasaran dengan spek-speknya Tonton video ini sampai habis dan pastinya jangan lupa di subscribe Oke kali ini saya akan mulai mereviewnya itu dari bagian belang ya Kita akan mulai ke bagian popor Oke untuk popornya ini popornya itu menggunakan popor klasik Yang terbuat dari bahan kayu malni sehingga lebih awet dan pastinya tidak mudah patah ya Karena popornya ini pembuatannya dari bahan kayu malni Dan di atas popornya itu pastinya sudah dilengkapi dengan setelan pipi Dan setelan pipi ini pastinya itu bisa dinaik turunkan ya Popornya itu sudah di finishing berwarna coklat ya Ini itu bagus banget Dan di belakang popor itu pastinya sudah dilengkapi dengan sandaran bau Ini itu sandaran bau ya Dan sandaran bau ini terbuat dari karet mentah sehingga lebih nyaman Dan pastinya ampuk banget saat kalian gunakan untuk bersender Intinya nyaman banget karena pembuatannya dari karet mentah ya Dan setelan power untuk setelan powernya ada disini ya Setelan powernya ini bisa kalian putar ke kiri untuk small game Dan juga ke kanan untuk big game Yang big game itu untuk yang buruan besar ya Kalau yang small game itu untuk buruan kecil Dan untuk bagian apa namanya triggernya Triggernya itu ada di bawah sini ya Dan untuk triggernya ini menggunakan trigger klasik Dan di atas triggernya itu sudah dilengkapi dengan safe trigger Atau pengaman picu Yang berfungsi untuk pengaman ya Jika kalian sudah tidak gunakan senapan angin ini Kalian itu bisa amankan dengan memancat Memencet pengaman picu atau safe trigger Biar senapan angin kalian itu tidak dipakai sembarang orang Semisal senapan angin ini dipakai anak-anak itu akan bahaya banget ya Karena senapan angin ini itu bukan mainan Intinya kalau kalian sudah tidak gunakan senapan angin ini Kalian itu bisa amankan dengan memencet pengaman picu atau safe trigger Dan untuk bagian chambernya Cembernya ini menggunakan chamber dural seri 6 semi CNC ya Dan untuk pengisian plunya Pengisiannya itu ada di tengah-tengah chamber ya Jadi disini Dan untuk pengisiannya itu kalian bisa isi dengan magajin Juga bisa kalian isi dengan single suit Intinya ada dua pengisian ya Intinya kalau kalian isi itu sesuai selera kalian Bisa kalian isi dengan single suit Bisa kalian isi dengan magajin Ini juga bisa kalian isi dengan single suit gitu Dan untuk bagian setelan lower Enggak maksudnya Enggak setelan lower ya maaf Dan untuk bagian apa namanya tarikannya Untuk tarikannya itu ada di sebelah sini ya Dan untuk tarikannya ini sudah menggunakan tarikan seat lever Pastinya tidak menggunakan tarikan grander lagi ya Karena sudah menggunakan tarikan seat lever Sehingga itu lebih mudah banget saat kalian gunakan ya Dan pastinya ringan banget Karena tarikannya itu sudah menggunakan tarikan seat lever Kalau kalian ingin melihat kapasitas anginnya Itu pastinya ada di manometer ya Ada di sini Dan untuk kapasitas anginnya itu di 3000 PSI Tapi kita amankan di 2700-2800 PSI Semisal anginnya itu sudah mencapai 1000 Itu buluan kalian isi ya Jangan sampai di nolkan Biar senapan angin kalian itu pastinya tetap awet Dan tabunya tidak mudah bocor Intinya jangan di nolkan dan juga jangan dilebihkan gitu Dan untuk apa namanya pengisian angin Untuk pengisian anginnya ada di sini ya Ada di kebalikan dari manometer Dan untuk pengisian anginnya ini sudah menggunakan mini coupler Dan untuk pompanya sudah menggunakan pompa PJP Intinya mudah banget karena pengisiannya itu sudah menggunakan mini coupler Dan untuk pompanya sudah menggunakan pompa PJP Oke selanjutnya itu saya akan membahas ke bagian depan Saya akan membahas dari bentuk laras dan juga panjang laras Untuk larasnya ini Larasnya ini menggunakan laras baja simplus ya Dan pastinya larasnya itu sudah dilengkapi dengan serombong Ini tuh yang dinamakan serombong ya Ada juga yang tidak memakai serombong Tapi ini tuh memakai serombong ya Ini tuh dilengkapi dengan serombong Dan untuk panjang larasnya Panjangnya itu 60 cm Alurnya alur 12 cm Orurnya 14 cm Dan di ujung laras Di ujung laras ini pastinya ada penutup laras ya Di setiap ujung laras itu pastinya dilengkapi dengan penutup laras Yang penutup laras ini sebagai variasi ya Juga bisa kalian ganti menggunakan peredam Intinya kalau kalian senyap-senyap Itu kalian bisa banget ganti menggunakan peredam yang super senyap OD38 Intinya peredamnya itu besar banget Dan ODnya sudah OD38 Dan untuk tabungnya ini Tabungnya ini menggunakan tabung V6 ya Bukan menggunakan tabung GSM Tapi menggunakan tabung V6 500 cc Dan di antara laras dengan tabung Itu pastinya sudah dilengkapi dengan cincin laras Ya disini itu ada satu cincin laras Yang fungsinya itu untuk memperikat dan mempererat antara laras dengan tabung Sehingga laras dengan tabungnya itu tidak akan goyang-goyang ya Dan kalau kalian gunakan untuk berburu Itu akan tepat sasaran Semisal disini itu tidak ada cincin laras Itu laras dan tabungnya akan goyang-goyang ya Dan kalau kalian gunakan untuk berburu Itu tidak akan tepat sasaran Makanya disini itu dilengkapi dengan satu cincin laras Dan fungsinya itu untuk memperikat dan mempererat antara laras dengan tabung Sehingga itu lebih aman dan pastinya tidak akan goyang-goyang Karena sudah dilengkapi dengan cincin laras Oke selanjutnya itu saya akan membahas ke bagian Apa namanya harganya ya Untuk harga senapan angin ini Itu hanya 3.300.000 saja ya Murah banget pastinya Dan pastinya itu sudah dilengkapi dengan bonus-bonusnya ya Ada 7 bonus Dan diantara bonusnya itu ada tas, talisan dan gerantungan peluru Peluru tas, magazin, peredam dan juga STKS Ini bonusnya ada 7 bonus Intinya cepat-cepat kalian order Jangan sampai kehabisan senapan anginnya Karena harganya yang murah banget Kalian itu sudah mendapatkan senapan angin yang support bagus ini Dan pastinya sudah ada bonus-bonusnya ya Dan untuk kalian kalau ingin membeli senapan angin ini Kalian itu bisa hubungi nomor yang ada di bawah ini Dan untuk cara pembayarannya pastinya ada 2 cara ya Ada cara COD dan juga transfer atau bayar di tempat Untuk cara COD itu pastinya gampang banget ya Kalian bisa kirim foto KTP sesuai alamat Anda Jika kalian tidak mengirim foto KTP Kalian bisa dikenakan DP sebesar 100 ribu saja Untuk tanda jadi keseriusan Anda Dan untuk cara transfer Kalian bisa hubungi nomor yang ada di link deskripsi Oke itulah sedikit review dari saya Jika kalian suka dengan videonya Jangan lupa di like Untuk kritik dan saran Tulis di kolom komentar Saya Dia, pamit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah